Halo Bapak Ibu Guru, dimanapun Bapak Ibu Guru berada, saya berharap agar Bapak Ibu Guru senantiasa sehat dan khusus untuk Bapak Ibu Guru yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian kinerja PPG atau UKPPG. Nah ini saya akan membagikan sebuah referensi bagaimana untuk menyelesaikan studi kasus, nah saya akan membagikan contoh studi kasus yang lolos remedial, nah kita tahu sendiri bahwa untuk studi kasus minimal 350 kata dan maksimal 500 kata, Nah ini adalah contoh sebuah studi kasus yang memiliki kata-katanya sebanyak kurang lebih 500 kata dan sangat aman. Oke Bapak Ibu, nah ini adalah contoh pertanyaan dari studi kasus yang diberikan. Yang pertama, apa masalah yang pernah Anda hadapi dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah tersebut? Yang ketiga, apa hasil dari upaya Anda menyelesaikan masalah tersebut? Dan yang keempat, pelajaran berharga apa yang Anda petik dari pengalaman tersebut? Nah ini adalah contoh pertanyaan yang ada pada studi kasus yang diberikan, jadi kasus kita akan mengambil sebuah kasus yang pernah kita alami selama proses pembelajaran di mana kita mengajar. Satu kasus itu kemudian dikembangkan tentang bagaimana cara kita menyelesaikan, apa upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut, dan pelajaran berharga yang kita petik dari pengalaman tersebut. Nah berikut ini adalah contoh sebuah jawaban dari studi kasus yang pernah saya alami. Nah yang pertama, permasalahan yang pernah saya hadapi yaitu terbatasnya ruang laboratorium komputer di sekolah kami yang membuat kami sangat sulit untuk melaksanakan praktek pembelajaran di laboratorium komputer. Nah bagaimana cara untuk membuat studi kasus dengan minimal 500 kata? Nah pada pertanyaan nomor satu ini, saya menjelaskan terlebih dahulu tentang keadaan sekolah saya di mana saya mengajar. Saya menceritakan seperti ini. Nah SMK Negeri 2 atau Raja Utara adalah salah satu sekolah menengah kejuruan yang termasuk dalam kriteria sekolah unggulan dan favorit, dengan jumlah peserta didik kurang lebih 900 siswa. Nah sekolah ini terletak pada jalan KTK Su. Belum lama ini sekolah kami terpilih menjadi salah satu sekolah SMKPK atau pusat keunggulan. SMK pusat keunggulan sendiri itu adalah sebuah program pengembangan SMK yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja sekolah melalui kemitraan dengan dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Namun sekolah, namun sekalipun sekolah kami sudah menjadi SMKPK, tetapi masih banyak hal yang kadang menjadi tantangan dan hambatan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Nah ada pun masalah yang pernah saya hadapi adalah, nah disini saya jelaskan masalah yang saya hadapi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terbatasnya ruang laboratorium komputer di sekolah kami. Nah kemudian saya menceritakan bahwa suatu ketika materi yang harus saya bawakan saat itu adalah membuat kabelan yang harusnya dibawakan di dalam laboratorium komputer. Karena harus menggunakan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Namun karena tersedianya laboratorium komputer hanya satu ruang, sedangkan peserta didik dari kelas berbeda juga mengharuskan penggunaan laboratorium. Nah disini saya menceritakan tentang satu kasus dengan berbagai cerita saya kembangkan dengan tujuan menambah jumlah kata-kata. Nah kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan kedua yaitu bagaimana upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah disini saya menceritakan bahwa sebagai si orang guru yang profesional meskipun kami terkendala dengan penggunaan laboratorium saat itu. Nah saya langsung bertindak dengan cara lain agar proses pembelajaran tetap terlaksana. Saya kemudian mencari ruangan yang kosong saat itu dan saya sangat bersyukur bahwa masih tersedia ruangan kelas yang kosong. Agar materi yang saya harus bawakan saat itu tetap mencapai tujuan pembelajaran di mana saya harus melaksanakan praktek membuat kabelan, maka saya mengambil bahan dan alat praktek yang akan kami pakai untuk membuat kabelan dari laboratorium komputer dan membawanya ke kelas kami yang kami gunakan saat itu. Nah kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga, apa hasil dari upaya tersebut? Nah penjelasannya seperti ini kami mulai melaksanakan praktek dengan bahan yang telah disiapkan dan kami bersyukur bahwa sekalipun kami tidak menggunakan laboratorium untuk membuat kabelan, namun hasilnya tetap maksimal tanpa ada kendala apapun. Saya melihat bahwa peserta didik sangat antusius mengerjakan pembuatan kabelan dan sesekali mereka tertawa dalam kelompok saat ada yang salah dan mengerjakan tugasnya. Mereka sama sekali tidak kesulitan saat proses praktek berlangsung. Mereka sangat gembira satu sama lain karena merasa bahwa materi yang mereka dapatkan saat itu sangat membutuhkan kehati-hatian karena jika tidak fokus maka salah sedikit kabelnya akan salah pada saat proses krimping. Nah sebagai seorang guru saya pun sangat bersyukur bahwa saya tetap dapat melaksanakan tugas saya dengan baik dan tujuan pembelajaran saat itu dapat dicapai dengan baik. Nah lanjut ke pertanyaan keempat yaitu pengalaman berharga apa yang dapat saya petik ketika menyelesaikan permasalahan itu? Nah saya menceritakan bahwa saya bersyukur dengan adanya masalah ini, saya berpikir bahwa selalu ada jalan di saat tidak ada lagi jalan. Sebagai seorang guru yang berkualitas dan profesional, saya sangat bangga kepada diri saya sendiri karena telah menyelesaikan tugas tersebut yaitu proses belajar-mengajar sekalipun ruangan kurang maksimal untuk kami gunakan. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan guru semua bahwa apapun yang kamu kerjakan atau apapun yang kamu buat, lakukanlah itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga kamu akan selalu melakukan pekerjaanmu dengan penuh tanggung jawab. Oke Bapak Ibu demikianlah contoh studi kasus yang saya berikan pada saat ujian UKPPG dan saya berhasil menyelesaikan studi kasus ini dalam waktu 29 menit. Dan saya berharap semoga Bapak Ibu juga yang akan menyelesaikan studi kasus dapat dikerjakan dengan baik.